Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di tutorial terbuka. Jadi, melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++, kita akan belajar mengenai struktur dasar program C++. Jadi, teman-teman, pada dasarnya setiap bahasa pemrograman itu sama. Sama-sama memiliki variable, memiliki percabangan, memiliki loop, fungsi, statement, dan lain-lainnya. Cuman, apa sih yang membedakan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain? Yang membedakannya adalah sintaks dan simbol yang digunakan. Sintaks itu merupakan aturan-aturan, prinsip, dan proses yang mengatur struktur dari bahasa pemrograman, kayak gitu. Kita tahu bahwa C++ itu adalah bahasa yang lahir dari pemrograman bahasa C. Jadi, secara sintaksnya, bahasa C++ itu hampir sama dengan bahasa C. Jadi, kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar bahasa C, akan lebih mudah belajar bahasa pemrograman C++ ini. Nah, terus apa aja sih sintaks dasar yang harus dipahami pada bahasa pemrograman C++ ini? Oke, jadi disini ada struktur dasar bahasa pemrograman C++. Jadi, sebenarnya secara sederhananya itu ada tiga. Ada bagian yang pertama disini yang kotak merah, bagian deklarasi. Kemudian di kotak kedua itu bagian deklarasi namespace. Dan yang bagian ketiga itu adalah bagian deklarasi fungsi. Oke, akan kita bahas satu per satu ya. Jadi, untuk kodenya itu teman-teman nggak usah bingung dulu. Nanti akan saya jelaskan di bagian video berikutnya. Bagian yang pertama itu adalah bagian deklarasi include. Jadi, bagian yang pertama ini dia itu mendefinisikan library atau pustaka apa saja yang akan digunakan pada program ini. Kalau kita lihat disini ada include Iostream. Jadi, disini kita menggunakan library Iostream. Nah, library Iostream ini itu library yang berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Jadi, paling dasar gitu ya. Yang paling dasar bahasa C++ itu harus ada input Iostream-nya untuk menampilkan dan meng-inputkan sesuatu gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu deklarasi namespace std. Jadi, kalau kita nggak menggunakan using namespace std kayak gini, untuk penulisan Cout Hello World-nya itu nggak akan kayak gini, teman-teman. Tapi akan seperti ini. Jadi, di belakang Cout-nya ini kita harus menuliskan std. Kalau kita nggak memakai using namespace std ini. Nah, terus apa sih kenapa kita harus memakai using namespace std ini? Karena dalam membuat sebuah program, tentunya akan banyak baris-baris kode yang akan kita buat. Kalau kita selalu menuliskan std kayak gini, itu kan akan melelahkan dan memakan baktu yang lebih banyak gitu ya. Cuman, dengan kita menuliskan using namespace std ini, kita nggak perlu menuliskan std lagi kayak gitu. Jadi, cukup menuliskan Cout-nya saja. Oke, kayak gitu. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu bagian deklarasi fungsi. Di bagian deklarasi fungsi ini, kita lihat di sini ada fungsi inMine. Jadi, ini tuh adalah tipe dari fungsinya, yaitu bertipe integer. Sedangkan mine itu adalah fungsi. Fungsi mine itu adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Dan fungsi itu wajib ada. Kalau di program C++ itu nggak ada fungsi inMine-nya, itu programnya akan error. Jadi, fungsi mine ini itu harus ada. Dan selanjutnya di sini ada kurung buka kurawal dan ada kurung tutup kurawal. Jadi, di dalam kurung ini, kita menuliskan kode-kode program C++ kita. Jadi, di dalam kurung ini, kita menuliskan program-programnya. Terus, di sini ada Cout ya. Cout ini nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Jadi, intinya inilah struktur dasar dari bahasa pemerograman C++. Return 0 ini wajib ada juga. Oke, lanjut. Kemudian, kita akan membahas mengenai komentar. Komentar itu adalah bagian kode yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Terus, juga komentar itu ada dua. Yang pertama, menggunakan garis miring ganda. Yang kedua, menggunakan garis miring bintang bintang garis miring. Nah, lalu apa bedanya antara kedua komentar ini? Oke, kita lihat ya. Kalau kita menggunakan garis miring ganda, itu biasanya digunakan untuk menuliskan komentar dalam bentuk satu baris saja. Kayak gini. Jadi, dia bentuknya satu baris. Sedangkan untuk garis miring bintang-bintang garis miring, itu biasanya digunakan untuk menuliskan komentar yang lebih dari satu baris. Biasanya, komentar itu digunakan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tertentu pada kode pemerograman yang kita buat. Karena, kalau misalkan kita sudah membuat programnya banyak, biasanya programmer itu akan lupa dengan baris kode yang pernah dia buat sebelumnya. Makanya, perlu ada komentar ini supaya menandakan fungsi dari baris kode yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai string dan karakter. String, yaitu merupakan kumpulan karakter, atau biasa juga sering disebut dengan teks atau kalimat. Sedangkan karakter itu hanya berisi satu huruf saja gitu. Jadi, contohnya kayak gini. Contohnya di sini itu adalah stringnya. Ini adalah contoh penulisan dari string. Tutorial terbuka program C++. Nah, ini adalah contoh penulisan string. Dan string ini, kalau ditulis, harus menggunakan tanda putih 2. Kayak gini. Kalau karakter itu biasanya ditulis dengan satu huruf saja. Contohnya B, contoh lagi A, contohnya lagi C. Nah, dia ditulis dengan menggunakan tanda petik 1. Kayak gini. Terima kasih telah menonton!